Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif Hai teman-teman pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membahas sebuah tutorial ya atau sebuah ide kreatif gimana jika kalian tidak mempunyai suatu solder seperti ini atau saudara kalian sedang rusak atau bahkan istrinya sudah mati teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya gimana hanya memakai kaling bekas seperti ini kalian akan tetap bisa menyodoh atau kalian bisa tetap berkarya ya Oke bagaimana caranya simak videonya sampai selesai sebelum selanjutnya tekan like dan subscribe Terima kasih itu alat atau bahan yang pertama nah pastinya kita siapkan kaleng bekas seperti ini ya ini kaleng bekas ini susu beruang ya atau bear brand kemudian kita siapkan kawat tembaga kawat tembaga seperti ini teman-teman tadi saya kupas ya atau saya lepas dari kabel seperti ini selanjutnya kalian siapkan sebuah paku paku ya kemudian satu lembar tisu seperti ini Oke langsung saja ya kita buat untuk alatnya untuk kaleng bekasnya atau kaleng bekas beruang ini ya kita kita buang untuk ini plastiknya caranya mudah saja teman-teman seperti ini kalian tinggal gores seperti ini ya kemudian kata-kata nepas oke seperti ini teman-teman selanjutnya kita lubangi di sini apa bentuk bersegi saja ya kalau bangi setelah saya lubangi hasilnya seperti ini teman-teman kemudian untuk ini untuk cantolanya ini kita buang saja kemudian ini tutupnya yang bawah ini nah kita lepaskan seperti ini ya seperti ini teman-teman seperti ini kemudian di sini kita kasih lubang nah seperti ini teman-teman kemudian di atas kita kasih lubang dua oke seperti ini teman-teman kemudian untuk kawat tembaganya nah kita kupas oke seperti ini teman-teman selanjutnya untuk kawat tembaganya kita potong menjadi dua bagian ya nah seperti ini saja kemudian kita ambil untuk tisunya untuk tisunya ini kita belas saja ya atau kita potong saja menjadi dua bagian oke seperti ini saja cukup kemudian kita lipat kita pintir nah seperti ini selanjutnya kita lilitkan untuk kawat tembaganya seperti ini ya nah seperti ini kemudian kita buat tekuan oke oke seperti ini teman-teman kemudian kita masukkan kemudian untuk kawat tembaganya satunya nah kita bentuk seperti ini ya kita teku saja oke nah seperti ini nah seperti ini menurut kita masukkan kemudian kita teku seperti ini ya kemudian kita jelitkan seperti ini oke hasilnya seperti ini teman-teman setelah saya teguk hasilnya seperti ini ya oke dan alat yang kita buat ini sudah jadi teman-teman seperti ini teman-teman oke langsung saja ya kita praktekkan bagaimana cara kerja dari solder yang kita buat ini pertama kita siapkan ini ya terakhir minyak goreng kalian bisa pakai minyak goreng baru atau bekas terserah ya kemudian kita tuangkan disini seperti ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimanakah sistem kerjanya untuk solder yang kita buat ini ya teman-teman push dari tisunya ini ini akan menjadi sumbu api ya yang akan memanaskan kawah tembaganya ini lain sebagai solder ini bisa menjadi alternatif menjadi lilin ya teman-teman apabila jika listrik atau lampu sedang mati oke nah saja ya kita tes apakah alat yang kita buat ini berhasil oke pertama kita siapkan sebuah kore api ya kemudian kita nyalakan nah seperti ini teman-teman kemudian kita tunggu sebentar saja ya perlu diingat untuk yang bawah ini ini dingin teman-teman tapi jangan sekali-sekali kalian memegangnya atas ini ya ini sangat panas oke kita tes ya pertama kita tes pakai timah seperti ini ya apakah bisa meleleh kita lihat nah lihat teman-teman meleleh ya kita tidak perlu menunggu lama-lama untuk panasnya ini sangat luar biasa teman-teman kita lihat wow sangat panas teman-teman dan hasilnya mantap tapi perlu diingat teman-teman ini hanya untuk alternatif saja ya karena untuk solder kari ini ini tidak bisa memakai untuk menyolder kebawah ya ini hanya alternatif kita hanya memakai kita hanya bisa memakai seperti ini saja oke kita akan tes menyolder sebuah komponen ya teman-teman oke caranya seperti ini kita osar-osar disini ya disini kemudian kita tempelkan kita lihat nah lengket ya teman-teman dan hasilnya mantap tapi perlu diingat ini hanya alternatif ya teman-teman oke ini hanya alternatif perlu diingat kita lihat untuk kuatannya nah sangat kuat ya mantap oke teman-teman sekian ya ide-ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan kalian jika kalian suka dengan video-video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video desa terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif salam kreatif